Jangan menggunakan kelotok tim pengadaan mebeler, Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar mengantarkan kursi dan meja belajar dan kursi serta meja untuk guru dan staff tata usaha. Langkah cepat dari Dinas Pendidikan itu berkaitan dengan dimulainya proses belajar-mengajar di SDN Jambu Burung sejak 11 Agustus 2022, kendati dua ruang belajar, satu ruang guru dan satu rumah Dinas Kepala Sekolah ludes terbakar. Untuk optimalisasi, proses belajar-mengajar seluruh kelas dimanfaatkan dengan berbagi ruang dan disekat lemari. Menurut PLT Kadistik Banjar Nane Adriat Ne, pada saat musibah kebakaran masih ada bangunan beton yang terpisah sehingga tak terbakar dan bisa dimanfaatkan untuk belajar. Sedangkan pembangunan ruangan yang terbakar direncanakan tahun 2023 menggunakan APB DKI Kabupaten Banjar. Kalau proses belajar-mengajar Pak sudah dimulai hari ini menggunakan kelas yang tidak terbakar dengan dibagi dua atau disekat. Kemudian meja kursi untuk siswa dan guru akan dikirim hari ini atau besok Pak. Kemudian untuk kelas yang terbakar, tiga buah rencananya akan dianggarkan perbaikan atau pembangunan di tahun anggaran 2023 dengan dana APB DKI daerah. Di Ketawi tiga ruang terdiri dari dua ruang kelas dan satu ruang kantor sekolah yang dibangun dengan material kayu di lahap api 9 Agustus kemarin. Tak kurang dari 40 menit tiga ruang kelas hanya menyisakan atap yang rusak terbakar dan tiang tongkat kayu ulin. Selain menghanguskan tiga ruangan, musibah yang terjadi usai kegiatan belajar juga menghanguskan satu bangunan rumah dinas kepala sekolah dan merusak bagian atap musola. Taridasi Tompuluta TV Martapura